Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah vlog berikutnya, ini salah satu alasan kenapa Gelen saya dijual juga ya, karena kalau mau pakai aja, ngeluarinya ribet nih, susah bertumpuk-tumpuk, dan ini kalau diperhatiin, warna grey-nya Datsun jauh lebih teges ya, lebih gelap dibanding grey-nya Expander. Oh iya, saya mau kasih tau, kalau kemarin kan subwoofer-nya yang udah dateng ya, sekarang head unit-nya udah dateng juga nih, jadi akhirnya saya memutuskan pakai Kenwood yang 917WS, harganya ini 8 juta, cuma karena dari pembelian subwoofer ini saya dapat cashback 100%, Cuma beli-beli tahun ini 100%-nya cuma maksimum 1,1 juta ya, padahal tahun lalu bisa sampai 2-3 jutaan, tahun lalunya lagi bisa sampai 10 juta, jadi dari tahun ke tahun, wasteback 100%-nya turun. Ini saya memilih ini karena ini tipe high-end-nya Pioneer, memang harganya 2 kali lipat dibanding yang 717, yang 717 kisaran 4 jutaan, ini 8 juta, paling murah tuh di Tokopedia ada yang jual 7,85, Karena saya ada voucher 1,1, jadi ini saya paling murah dibeli-beli tuh 8 juta, dikurangin 1,1, 6,9. Ini fiturnya udah lengkap banget ya dibanding yang 717, dia udah ada boil-in-air mirroring, kalau yang 717 mesti beli donjel-nya lagi, dan dia juga sudah support Android Auto sama Apple CarPlay, ini cuma ada di 917WS. Dan ternyata ini tuh buatan Indonesia nih, nah ini buatan Indonesia, dan sekarang GVC sama Kenwood udah satu perusahaan, jadi gabung dibuat Indonesia, tentunya jadi garansi resmi juga. Coba kita unboxing bentar ya, tapi unboxing-nya bukan unboxing full sih, cuma lihat paketnya aja dapet apa aja. Nah ini dia, pertama dapet kartu garansi ya, service center-nya di Cideng di Jakarta, dan juga ada di kota-kota lainnya. Ini beli-beli ya, notifikasi kalau barangnya dicacat, pengembalian, nih remote-nya sender banget sih, gak keliat mewah buat head unit harga 8 jutaan ini. Terus dia dapet kabel-kabel ya, tapi kayaknya kabel adapter ke head unit aslinya Mitsubishi, supaya gak ada potong kabel, belum dapet nih. Cuma kabel-kabel standar aja. Oh iya ini ada mikrofon juga ya, karena dia ada bluetooth, bisa buat teleponan, mikrofon yang bisa dipasang di atas pelakon. Dan remote-nya juga lengkap, dapet baterainya, sama dapet baut-bautnya. Itu aja sih, ini kabel putih, merah-kuning, audio-video ya. Dan, oh iya fiturnya apa lagi sih, ini bluetooth 3.0, dia bisa fast charging ya, karena 1.5A output-nya. Terus bisa juga dual camera input, nah ini juga support OM, steering wheel control. Jadi, gak perlu beli adapter lagi buat audio steering switch, sama high resolution audio. Oh iya, bagi yang viewer yang punya kenalan atau punya bengkel audio yang bisa nginstall ini, Atau punya pengalaman install audio di Xpander, kabarin ya, kabarin juga biayanya berapa bisa di email. Selanjutnya, saya mau ngomongin RPM lah bentar. Karena banyak yang nanyain soal RPM naik turun. Nah, ini mobil belum dinyalain semalaman. Saya coba nyalain. Kita lihat, biasanya pengalaman saya sama mobil-mobil sebelumnya, Kalau semalaman gak dinyalain, RPM-nya tuh di kisaran 1.500, Sampai suhu mesinnya udah agak naik. Ini suhu mesinnya kan dingin banget nih ya, belum ada barnya, biasanya dia barnya udah naik 1.4 kalau udah mulai panas. Ini RPM-nya anteng di 1.000, itu sih kanehan pertama ya. Biasanya kayak Audisi, Galen, kalau mesin masih dingin, pertama dinyalain itu RPM-nya 1.500. Ntar begitu mesin agak panas, dia mulai turun-turun-turun, dan turun sampai ke 800. Soal RPM yang naik turun, naik turun kalau masih di bawah 1.000 gini masih wajar ya, Karena dia ada AC hidup, jadi idle up-nya naik ya. Idle up-nya naik, ini coba saya nyalain AC. Nah tuh, ini AC nyala, tapi RPM-nya malah agak ngedrop dikit, baru normal di 1.000. Tetep gak lebih dari 1.000. Untuk idle yang mesin yang suhunya belum panas, ini agak nyentrik juga sih. Terus soal RPM naik turun, sebenernya kalau di bawah 1.000, naik turun AC nyala, idle up fungsi itu normal. Cuma pengalaman saya ini naiknya bisa sampai ke 1.200 ini nih, 1.200, 1.300. Jadi pernah pas lagi macet, mobil depan maju dikit kan merayap, saya masukin ke day kan gak usah digas, mobil metik itu jalan. Pada saat saya mau rem, malah dia tambah kenceng. Wah untung aja ampere saya gak nyundul mobil depan, saya untung waktu itu refleks neken rem agak kencangan. Kalau enggak, bisa-bisa nyundul mobil depan, karena RPM tiba-tiba naik ke 1.200an. Itu sih, ini saya mau coba, nanti pas service pertama, 1.000 km atau 1 bulan, sekalian saya mau klaim soal yang RPM naik turun. Terus juga saya udah beli nih, charger. Jadi disini ada 2 buah output chargernya, infonya sih yang 1,3,1 ampere, yang satunya 1 ampere. Cuma ini layarnya multifungsi nih, dia bisa ada, ini voltase, ini voltase aki waktu mobil nyala. Biasanya lebih tinggi dibanding mobil mati, jadi kalau aki ngedrop sebelumnya kita tau ya. Ini ampere, output chargernya berapa ampere, berapa ampere nanti dia nyala. Nah ini suhu, ini suhu internal segini nih, saya matiin luasinya. Nah ini, 24,5 derajat celcius, jadi ada 3 display voltase aki mobil. Ini ampere kalau charging, cuma ini 0 karena lagi nggak dipakai charging. Dan juga yang terakhir suhu, suhu di indoor ya di dalam ruangan mobil. Ini 24,7, habis AC saya matiin. Ini sebenarnya kalau yang dapet souvenir dari MMKSI yang atas sabar menunggu, kayak gini nih. Cuma yang dapet dari MMKSI, disini ada tulisannya Mitsubishi Motors, cuma sayangnya saya nggak dapet ya, kalau saya udah follow up, minta souvenirnya waktu masih Indian, cuma saya nggak dapet juga. Dan juga MMKSI unik tuh, saya waktu komplain soal kenapa Indian saya lama banget nggak dateng-dateng, MMKSI malah bikin claim ke dealer, padahal dealer. Jadi selesai kasih yang di claim, padahal masalahnya adalah supply dari MMKSI yang telat, tapi kenapa yang di claim malah dealer. Saya jadi nggak enak sama salah saya itu. Ini ya, persis kayak yang jadi souvenir MMKSI. Cuma yang souvenir MMKSI, dia juga plus Imani. Imani yang gambarnya Mitsubishi Xpander, tapi cuma stiker katanya, aslinya dia Spider-Man. Ini, terus, nah ini jangan dibully dulu ya. Lo kok beli ginian sih, wah nggak safety nih, buat nutupin bunyi warning nih. Jadi gini, saya suka bawa tas berat, isi laptop, kalau saya taruh sini tuh kadang-kadang bunyi. Kasihin banget ya, naik Xpander sebelahnya tas. Makanya saya pasangin ini, supaya saya sebelah sama tas dan nggak bunyi-bunyi aneh. Dan ini praktis loh, biasanya kalau seatbelt kayak gini tuh, mesti dilepas dulu, kalau ini bisa double tuh. Jadi kalau ada penumpang yang naik, kayak Uber aja ya, ada penumpang yang naik, tinggal dicolok aja langsung, nggak perlu dilepas. Kayak gitu. Ini ngelepas tinggal diangkat. Oke. Terus ini juga kalau ngelepas ya, standar, tinggal dipencet. Nah kayak gini nih. Ini harganya Rp60.000 nih. Cari aja di Tokopedia Bukalapak, banyak kayak gini. Ini yang logo Mitsubishi, biar keliatan OM. Oh iya, tadi yang chargernya ini variasi ya harganya. Ini saya dapet yang Rp48.000. Dan saya pilih yang lednya biru. Soalnya ada dua varian ya, ada yang lednya biru, ada yang lednya merah. Cuma ini saya biru biar senada dengan isi AC-nya. Karena ini nanti rencana led-led saya ganti putih. Oke. Itu aja vlog nomor tiga ya. Jadi udah nambah. Ini sama audio ya. Kalau ada yang jasa instalator audio yang udah pengalaman install di Xpander, kabarin saya aja. Kalau bisa di infoin juga biayanya berapa untuk instalasi head unit sama subwoofer slim. Oke. Sekian. Nah ini nih. Ini suhunya udah mulai naik nih. Jadi dia Rpm-nya turun. Tapi tadi begitu mesin masih dingin dia tetap gak lebih dari Rp100.000 ya. Bagus sih sebenernya irit bensin gak perlu tinggi-tinggi. Rpm idlenya ketika mesin dingin. Terima kasih sudah menonton.